Intro Kak Rudi Rudi itu sedang mendapatkan visual ataupun tubuhnya mendapatkan sedu kesedihan yang mendalam sekali sampai terjadi seperti ini Halo Sobat Degdegan Jangan lupa saksikan Degdegan di Youtube Oficial AMP Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Sosok temkuan yang sepertinya dikepuk Sosok kitab kita semakin dekat Ini udah kebuka ya? Ada perempuan tua nangis disini Residu orang-orang kegiatan yang ada disini Disini semuanya Sebagian besar berduka Mereka Mengikuti sebuah upacara Hehehe Hehh 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 He Kako Rudi strekkk Wax 17 George Crispian Agricani Budi itu sedang mendapatkan visual Ataupun tubuhnya mendapetkan 실�u kesedihan yang mendalam sekali sampai terjadi seperti ini Kamu gak tahu rasanya Semua mimpi Harus berakhir Semua mimpi harus berakhir Sedikit lagi Jadi depan ini Ada sesuatu wanita Dengan menggunakan Pakaian-pakaian toga Atau pakaian wisuda Tapi ini hanya jean yang menduplikasi Dan juga Wanita ini mengalami suatu kejadian Yang dimana pada saat itu Dia sudah mau wisuda Tinggal sedikit lagi Sudah mau wisuda Nah dia mengalami suatu ketelakaan Ketelakaan yang Yang dimana ketelakaan itu Dia alami pada saat dia Mengalami Magang atau Apa ya Sebutannya Oh iya iya magang atau PKL mungkin ya Dan juga emang Wanita ini Mimpinya itu Masih banyak yang belum Tercapai ya Betul banget Betul banget Sudah Sudah Jangan masuk ke bidalem-dalam lagi Semoga kalian Gak berakhir Seperti saya Ya Sudah Jangan masuk ke bidalem Dengan Piluan dia yang sangat luar biasa Kasian dia Den Betul Fahsia Jadi Dia itu Dikit lagi Dia sudah Berencana Setelah dia Lulus dari kuliah Dia mau begini Mau begitu Itu semua selesai Karena sebuah kecelakaan Di potongan Batang pohon Tinggi kayak segini Berduduk Ada perempuan duduk Pake toga Ditanya Dia taunya ada kremasi Maksudnya yang meninggal Kuliah kerja nyata kali ya Di proyek Ketiban plat Telinga saya Sangat sakit sekali Kayak ada sesuatu yang Meminta tolong Tolong Minta tolong Kananda mau kemana Kananda Eh Kananda Eh Kananda Eh Aduh 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 Aku Aku Aduh 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 Wah Aku gak berani Lihat sih ke dalam Entah sosok apa yang sebenarnya Dilihat oleh Nanda Tiba-tiba saja Nanda berlari ketika Sedang mencoba Untuk berkomunikasi Dengan sosok tersebut Ada banyak Teriakan Yang minta Tolong Tolong Sangat kencang sekali Bahkan Ma ampun Ampun Saya bukan mendapatkan sosok Di dalam sini Fasyah Tapi saya mendapatkan visual Yang dimana pada saat Ini dilakukan Kegiatan ini dilakukan Dia itu Kayak seakan-akan Kayak meminta tolong Meminta ampun Di segi lain Ada suatu kebahagiaan juga Di sini banyak sekali Suatu kesedihan Suatu kebahagiaan Bercampur di sini Fasyah Residu energi Dari kebahagiaan Dan lain-lainnya Ada di sini ya Kananda merasakan hal itu Makanya pada saat Saya di bawah kok Kayak ada yang meminta tolong Sangat kencang sekali Fasyah Ternyata ya Di dalam sini Tapi Maaf Maaf banget kananda Yang kananda mungkin Bisa ambil kesimpulan Mereka Yang meminta tolong itu Kenapa ya Kalau soal itu Namanya manusia Saya tidak tahu ya Soal dosa atau tidaknya Fasyah Tapi Adanya manusia yang Apa ya Bisa kita bilang Itu Melakukan hal-hal yang negatif Pasti adalah Fasyah Betul Bahkan sampai Penyesalan pun juga ada Nah penyesalan itu Adanya di sini Fasyah Ya kita tutup lagi aja Ya aduh Aduh aku Hati-hati kananda Hati-hati Sebaiknya kita lanjutkan Penelusuran kalian kananda Karudi Oke Permisi Sebentar Samar-samar Saya lihat sesuatu Di sana Di mana Sekitar sini Ada seperti cahaya Warnanya hijau Ke oren-orenan Hijau Seperti Apa ya Cahaya Atau Apalah itu Salam Hah Kamu siapa Sosok ini Auranya Positif Dia menggerakkan tangan saya Siapa kamu Maaf Kalau kedatangan kami Mengganggu Kami Gak bermaksud jahat Cuma Menyapa Dia mengizinkan Yang penting kita Gak macam-macam Disini Gak reseh Buka-buka Aib orang Buka-buka Aib-aib Yang Dikremasi Disini Terus juga Dia bilang Hati-hati